Ini gue baru ganti kulit jok Tulisannya kalau misalkan dari sini tuh bacaannya gini ya Kingdra, gila cuy I am king tulisannya gitu ya Jadi untuk konsep si superboy kali ini seperti ini Belum ada yang berubah aneh-aneh banget ya Baru ganti sarung jok aja Soalnya sarung jok yang lama gue itu dicakar sama kucing Bagian sini banyak banget ya Dan ini dengan model yang sudah dijahit di bagian depannya oke Ya beginilah, kita coba tes-tes dulu apakah enak atau tidak Dengan sarung jok yang seperti ini cuy ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan gue, saya Indy Aryasa di CR Channel Ya, para kesempatan kali ini Tepat tanggal berapa ini ya? Tanggal 18 Desember Jadi ini hari Minggu cuy Gue masih berada di sekitaran jalan pahlawan Ciputra Sekarang gue mau samori lagi bersama si superboy Dengan konsep yang seadanya Kayak gini ya Dengan kondisi jok yang baru diganti cuy Jadi gue baru ganti kulit jok Tulisannya kalau misalkan dari sini tuh bacaannya gini ya Kingdra, gila cuy I am king tulisannya gitu ya Jadi untuk konsep si superboy kali ini seperti ini Belum ada yang berubah aneh-aneh banget ya Baru ganti sarung jok aja Soalnya sarung jok yang lama gue itu dicakar sama kucing Bagian sini banyak banget ya Dan ini dengan model yang sudah dijahit di bagian depannya oke Kita coba tes-tes dulu apakah enak atau tidak Dengan sarung jok yang seperti ini cuy ya Oke kita berangkat dulu Kita sekarang rencana mau coba ke area KFC Sekawangi Bandung Seperti biasa kalau samori ya Ini masih sendirian Karena gue nanti mau lanjut COD-an lagi Jualan-jualan kayak gitu cuy Oke Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini motor kok kayak ngegas sendiri ya Oh enggak Let's go Oke aman Jalan masih kosong ya Ini sekitar jam 7.17 Jadi mau otw ke jam setengah 8 Makanya situasi masih jalannya kosong banget sih Dan rencana tadinya gue mau beli bensin Soalnya ini tinggal 3 bar lagi Cuman ya 3 bar ini masih bisa lah ya Oke Gas gun cuy Oke guys Apa kabar kalian semua Semoga baik-baik aja Dan gue disini dalam Gak ada nisahat Allah Fiat Semoga kalian diberikan riski Yang berlimpah oleh Allah Sebenarnya Ini storage ya Kalau misalkan view dari kameranya Apa sih Kurang pas Soalnya gue konten kali ini Tidak setting-setting kamera Seperti biasa Gue langsung disikat-sikat aja cuy Dan ya Untuk kali ini Gue pake helm dari Titi Kors Dalaporta kembali Baru beli kemarin ya Baru beli kemarin Langsung dipake Jadi Gue belum sempet-sempet Coba untuk setting kamera Di helm gue ini Makanya kalau misalkan View kameranya ini Kurang oke Jadi mohon maaf ya Oke ini lanjut ke pembahasan Mengenai Kulit jok yang gue pake ya Si Kingdrag ini Soalnya cover jok Kingdrag ini Lagi rame-rame nya Oke Lagi rame-rame nya Lagi viral-viral nya Dipake sama kalangan Motorbit khususnya ya Jadi motor ini Motor ini Kulit jok ini Lagi banyak digantungi Sama penggemar motorbit Nah yang gue rasakan sih Ini Gak terlalu keset Gak terlalu licin juga Jadi standar Dan enak sih Cuman ya Ini ada problem sedikit Di bagian busanya Busa dari motorbit Deluxe ini Itu gak terlalu Empuk ya Gak seempuk Kayak motor Yang pernah gue pake Itu motor Mio apa gitu ya Lupa Itu empuk banget Jadi ini Untuk Busa joknya Agak sedikit keras Rencananya tadi gue mau coba ganti cover Cover lagi busa joknya Yang lebih empuk Dengan cover yang king drag ini Jadi biar lebih nyaman Dan enak Kalau misalkan di jalan gitu cuy Yalah lampu merah cuy Jadi kayak gitu Tadinya mau gue ganti Cuman yaudahlah Gue coba pake standaran aja Dan ini di stopan Jadi seperti biasa Kalau di stopan gue bakal skip dulu Kecih Karena lama masalahnya Stopan disini tuh kita nunggu dulu Yang di bagian depan Yang di seberang maju Baru bagian kita Soalnya di bagian samping Kiri dan kanan Dari arah gasibu Sama Cicah Belum berhenti Jadi gue coba skip dulu aja Sampai sini Kita masih berada di jalan Surapati Mau TW ke arah gasibu Mudah-mudahan Sehingga macet Dan seperti biasa Kalau misalkan Kita melewati arah gasibu Padet cuy Pasar minggu Siapa yang tidak tau Kalau misalkan Di Bandung kota Tiap hari minggu Di gasibu selalu rame Dengan orang-orang yang berjualan Dan ya For your information juga Katanya Di gasibu Untuk hari ini Ada acara apa Gitu ya Makanya gak terlalu banyak Yang jual beli Atau ya Melakukan perdagangan Di area gasibu Bandung Katanya Coba nanti kita lihat aja cuy Situasinya seperti apa Karena gue juga belum lihat ya Ini masih Information dari orang-orang aja Gila pak Ini di pasar Ini di pasar Rame banget Ciii Leh Hahaha Buh Padet Padet Wah Tetap Safety ya Hati-hati Dalam kondisi macet Kayak gini Oke Gila cuy Maklum ya Kalau misalkan di pasar Emang macet cuy Sudah gak salah sih Gila di depan pak Usherbeet loh Usherbeet Sunwariannya Amal doi Gila Bukan gak tau doi Gak tau istrinya ya Karena sekarang tuh banyak banget Orang-orang yang nikah muda pak Gila ini berdua cuy Kece banget ya Jadi Kapan gue bisa merasakan Hal seperti itu pak Gacor lagi kenal potnya pak Itu beat street mungkin ya Gila pak Hahaha Pak gue sendiri aja pak Kagak papel ya Gila gacor banget Salam-salam ya Dari si Arsenal nih Mudah-mudahan si A nya nonton Sama si TV nya Hahaha Tapi Kemungkinan besar Kagak nonton cuy Siapa siang tuh si Arsenal pak Kagak ada yang tau Gila Oke Gila pak Hahaha Berek-berek tipis aja ya Sendirian pak Gak masalah Cuy Gak segen Sudah mulai masuk ke reagas Ibu Bandung nih ya Oke Dingin banget cuy Seperti biasa Gue dengan menggunakan celana Legendaris Yang bolong-bolong bagian lututnya Hahaha Ini model-model sobek jatuh Lagi Riding gitu ya Jadi kayak gini Bolong cuy Oke kita ambil kanan aja Biar kena sinar matahari Bagian stopannya Dan Oke Ntar yang mau belok ya Wih Gila penuh Wajar Wajar Stop pun cuy Kita ambil Tengah aja Oke Aduh Adaan lagi pak Ntar lagi juga Ijo nih Acara Cuman gak tau Di bagian sebelah mananya Aduh Lama banget Nah ijo cuy Yuk gas gun Aduh gila Ngebol banget cuy Hahaha Untung gue masih agak Di samping sebelah kanannya Gitu Jadi gak terlalu Kena imbasnya gitu cuy Nah Gas gun cuy Gila Ada depan LCBR 120 Dengan kenapotnya Kenapotnya apa ya itu Nyaring banget cuy Enak banget suaranya Hahaha Oke Sanmori tipis-tipis poy Lue gila Siar channel sedang Maka ga Sanmori cuy Sekarang tuh banyak banget Arak orang yang hobi Ya sepedahan Dibandingkan dengan motoran cuy Gila apa Paryo tuh Usur Paryo Eh Paryo Stokfirullahaladzim Revo Kenapa Revo disebut Paryo Kena Aduh Acah banget Hahaha Oke guys Cun cuy Kita sudah memasuki Jalan Pasopati Seperti biasa ya Jembatan legendaris Arsenalnya nih Dimana tempat konten Yang selalu menjadi tempat Favoritnya para motovlog Karena jalannya yang lurus Tanpa hampat Hahaha Yelah semuanya ya Kalau misalkan Anak-anak Sanmori tuh Biasanya Kenapot udah pada gantian Apa cuma si Arsenal doang Disini cuy Yang suka Sanmori-sanmori Atau suka memotoran Dengan konten motovlognya Dengan kenapot yang standar Hahaha Gue ga ganti cuy Nantilah insya Allah Kalau misalkan mengenai kenapot Untuk ganti Gue coba Setelah racingnya Kalau misalkan Udah ada motor baru Amin Insya Allah ya Dayan aja Ya rencana sih Biar punya motor Fire ringan Baru ganti kenapot Tapi kalau misalkan Untuk motor bit ini Ini motor kesayangan banget Kita coba Modif-modif standar aja lah ya Jangan sampai merubah modifikasi Yang sesignifikan gitu Oke pak Gas ken Enak banget cuy Mudah-mudahan ini kameranya enak Ini ya Apa sih Awet baterainya Soalnya gue lupa ngecas cuy Kalau ga salah ini cuman 70%an 70% itu cukup Sampai berapa jam mungkin ya Ga terlalu lama banget Seenggaknya gue bisa nyampe lah Area ke KFC Sekawangi Bandung Oke Seperti biasa Kalau misalkan gue San Mori Selalu membuat 2 scene ya Dari OTW-nya Sampai ke Nyampe di KFC Sekawangi-nya Jadi kita lihat 2 video Bagaimana situasinya San Mori kali ini Di tanggal berapa ini Tanggal 18 Bulan 12 Tahun 2022 Gas ken Ya Alhamdulillah Ini kebagian lampu hijau terus ya Jadi kagak ada hambatan Jalan terus Ini lah Ini ada yang mau ke gunung San Mori-nya ke gunung pak Wah Gokil Gokil pak Yuk Maju-maju Enak banget ya Kalau misalkan San Mori-nya pake motor firing Itu kayak gagah gitu cuy Ini pake metik Itu kayak nge-entuk sebetulnya ya Cuman ya Disini gue juga usah metik Sebetulnya Tapi mau gimana lagi pak Dain aja Semoga si R-Channel bisa upgrade Sesegera mungkin Ke motor firingan Ya karena Kalau misalkan Nonton pake motor firingan Itu kayak Enak bet lah Pokoknya mah cuy Juara Yah Ini kita sudah memasuki Waduh Waduh si Allah Kenapa ini Ini murah dimana ya Ke gunung mana nih pak Gila Jelah Ke bagian lampu merah cuy Wah Rame banget Gokil Stopannya pak Rame banget cuy Ada yang bucin Itu pak Gila ya Bangnya San Morihan Di Bandung tuh Rame banget Pokoknya mah Eh Ini karena stopannya lama Jadi gue bakal Buat 2 video dulu ya Jadi mungkin video ini Sampai sini dulu aja Terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah Mengklik video ini Jangan lupa untuk Klik tombol like Comment dan subscribe Channel ini Agar terus berkembang Juga puluh ribu subscriber See you next video Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh